Intro Halo, selamat malam Sahabat K-Light, sahabat Belbis Kita jumpa kembali dalam Belbis hari ini Hari pertama di bulan Maret 2019 Dan seperti biasa, nanti akan banyak inspirasi yang akan kita dapatkan Dalam perbincangan Belbis Dengan topik yang sangat menarik, sahabat K-Light Bagaimana kita harus terus belajar Dan Pak Mer sudah ada bersama kita malam hari ini Selamat malam, Pak Mer Dari Strabismenai, Juman Bandung Alhamdulillah Kabarnya selalu semangat ya, Pak Mer Juman malam Bukan malam Juman, maksudnya Juman malam waktunya kita belajar Teruslah belajar Tema malam ini Tema malam hari ini Kita akan belajar bagaimana sejadi seorang kekembur Mas menjadi seorang pembelajar Dan malam hari ini juga kita akan belajar Dari seorang bintang tamu ya, Pak Mer Yang sudah ada bersama kita Siapakah beliau ini, Pak Mer Masih beliau pengusaha, kalau dia Mungkin jangan pengusaha Bukan pengusaha, berbentuk inovation Tapi bagi saya saya disertai Ya Oke Siapkan beliau ini Siapkan beliau ini Selanjutnya beliau ini Baik, sama-sama Bicara tentang yang namanya belajar bagi saya Itu adalah menjadi sebuah kebutuhan yang harus dijarak Dipenuhi dan setiap untuk penuh Kenapa? Berapa menjalankan ini banyak masalah Dan masalah ini harus diselesaikan dengan ilmu undar Untuk dapat ilmu undar Untuk dapat ilmu undar Kali ini kita sudah dapatkan untuk kamu Teh Ida Apa kabar Teh Ida? Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Alhamdulillah adalah pengusaha Dibilang fashion Hal-hal yang kini saya kali Bagaimana beliau menampakkan di sini Dan bagaimana beliau belajar Teh, boleh diceritakan tidak sedikit Tentang bisnis yang datang dikembangkan? Bisnis yang dikembangkan sekarang ya Jadi, bisnis ini Baru jelas Satu tahun Satu tahun ya Untuk produk anaknya Tapi kalau untuk dewasa itu Baru tiga bulan Yaitu melihat dan menangkap peluang yang ada di bawah Di pasaran dan di luar Sebabnya kita belajar dari dulu di situ Tapi sebelum ke sini Saya mengalami banyak kegagalan Bukan kegagalan Tapi dalam artian Mencari jati diri Passion saya di mana Mulai dari saya jualan bubur Jualan orang-orang Sampai akhirnya Saya di fashion Bicara fashion Belajarnya dari mana Teh? Dapat ilmu fashion Basically Karena wanita itu Pasti tidak akan jauh Dari hobinya dulu Yang sukanya Ya Macing-macing Betul Macing-macing Gitu kan Ya Keluar masuk toko Meskipun cuma window shopping doang Beda banget sama saya Teh Nah, akhirnya kan Lalu lihat Ih, ternyata lumayan ya harganya gitu Terus kenapa sih kita Kalau kita bikin gimana gitu kan Nah, akhirnya nanti Akan kembali Produk kita itu Akan menjadi kupuasan tersendiri Kalau kita bikin produk Kita terus dipakai sama orang Dan nanti itu menjadi bermanfaat Buat orang lain Jadi, intinya Teh itu Apa? Belajar dari Lihat lingkungan ya Ya, lingkungan dan termasuk media sosial juga Media sosial Nah, kalau basic-basic yang fashion Banyak gak sih? Basic misalnya saya Sekolah fashion gitu sebelumnya Atau design Itu sama sekali gak ada Jadi, Teh Saya ini basic-nya ilmu background-nya itu adalah ilmu politik malahan, Pak Aduh, politik lari ke fashion, salah, Pak Ya, gitu ya Jadi, kan biar Begitulah Itu antara lagi dan bumi Bahkan antara paknya dan bumi Saya sama sekali No basic untuk masalah Gimana tahu kain itu, bahan itu seperti apa Itu tuh sekarang saya tahu Oh, ini bahannya yang adem Ini bahan yang kurang enak Ini bahan yang gramasinya tebal Apa sekemah itu Terserah Tunjuk langsung Cuma hebatnya bilang Nanti kain-kain itu dipolitikan Maksudnya Lalu, sekarang Teteh Ada ikut sebuah komunitas Sebelumnya BCGD Betul Apakah itu bagian daripada proses belajar, Pak Teteh? Sangat Sangat Itu merupakan wadah buat saya belajar ilmu Yang selama ini saya tidak tahu Istilahnya kan Selama ini di luaran saya hanya belajar Melalui apa yang saya lihat aja Tapi secara ilmunya gitu Saya belum dapat gitu Karena tidak dengan ilmu formal Yang saya bikin sebelum Di BCGD Ini salah satu wadah untuk saya dapat ilmu Asik Sama sahabat Bicara tentang ilmu Tentu harus belajar yang kita lakukan Belajar yang harus kuliah kembali Tapi dari semua yang ada di ilmu Kita bisa kita ikutin Bagi saya selalu bilang Ini sahabat-sahabat Jadi karena setiap orang itu adalah guru Karena dari situ kita harus belajar Jadi karena setiap tempat itu adalah kelas Karena itu tempat kita belajar Jadi karena setiap saat itu adalah waktu belajar Karena disitulah kita terjelah untuk selalu belajar Belajar itu tidak harus di kampus Tidak harus di sekolah Tapi dimanapun Nah kalau kita sebagai seorang entrepreneur Lebih baik bagi saya adalah Bagaimana kita belajar di apa yang kita hadapi Setiap saat lalu kita baca buku Diskusi dengan senior Itu kan yang lebih baiknya Teh kalau bicara bisnis Apa yang membedakan bisnisnya dengan lewat Kalau bedanya disini Pertama karena saya bisnisnya melandaskan bisnis sama Allah ya Jadi nawaitu Niat saya awal berbisnis itu Karena memang untuk bermanfaat dan bersyiat Jadi 40% dari keuntungan usaha saya ini Setiap bulan ya Itu di alokasikan untuk sedekah dan info Jadi untuk sahabat-sahabat Nehima yang beli produk kita Itu sekaligus ikut berdonasi Secara tidak langsung disini Karena ya itu Berbisnis tidak hanya menurut uang Tentang uang Tapi juga harus bisa memberikan kebermanfaatan Untuk orang lain Nah sebab-sebab ini sebenarnya Diferensiasi Bahwa ada spirit yang dimasukkan dalam sebuah produk Terbisnis yang dibeli jalan-jalan Insya Allah ini akan menjadi berkat Tentu untuk menapain jiwa Tidak hanya langsung gitu ya Terusnya belajar juga ya Teteh kira-kira ke depan Apa impianmu Teteh kepada bisnis ini? Impian saya Semoga usaha Nehima Nekawakidi ini Tidak hanya bisa berkembang di Bandung Indonesia Tapi juga bisa ke Timur Tengah Amin Amin Bagi sahabat-sahabat yang ingin tahu tentang produk Teteh Bisa melihat kemana Teteh? Bisa lihat di Instagramnya Nekawakidi underscore kidswear Atau di at neimaprojek Oke Sahabat-sahabat itulah diskusi saya Dengan Teteh Seorang Teteh berbeda Tapi ada spirit disitu Bagi-bagi istilah Allah Tapi bagi saya Ini adalah proses yang Dapatkan sekarang Melalui proses belajar Apa pesannya? Jadilah seorang pembelajar Karena apa? Seorang belajar kita akan mati Dalam mengembangkan musik kita Mungkin itu kan Ujang? Oke Menarik Sahabat-sahabat Belbis Inspirasi yang kita dapatkan pada malam hari ini Tidak sesingkat waktu yang sudah dipakai ya Yang pasti simak terus Belbis di Kelantan Setiap Jumat malam pukul 19.15 sampai dengan selesai Dan terima kasih Teteh Ida Kita akan kembali di Belbis mendatang ya Dengan topik yang tidak kalah menariknya Dengan inspirasi yang tidak kalah banyaknya Kita akan kembali di Belbis mendatang Terima kasih telah menonton